Selamat pagi teman-teman sahabat belanja Indonesia channel Sekarang kita akan membagi-bagikan twibon ya Tetapi formatnya dengan adobe photoshop Sebenarnya ini adalah desain yang sudah dibuat menggunakan ilustrator Dan kita sudah diperagakan di ilustrator dan di coreldraw Sekarang hanya cara menggunakannya saja Seperti membuat frame dan juga membuat textnya Atau mengganti textnya dan beberapa efek yang akan kita praktikan Cara downloadnya ada di ruasi ke 3 menit Bisa dilihat di bagian bawah ada 10 item 4 untuk twibon sekolah dan 6 untuk twibon tpdb Sebenarnya di penerapannya ini bebas ya Karena untuk desainnya dan peruntukannya bisa disesuaikan dengan deskripsinya Oke teman-teman disini ada 10 Saya sudah coba dibuka ya di photoshop ini Saya sudah dibuka 4 teman-teman Seperti ini yang keempat ini ada nomornya Ini yang ketiga ini yang keempat dan ini yang pertama Ini saya random saja dibukanya untuk contoh ya teman-teman Karena ini merupakan file hasil export dari illustrator Jadi disini file-nya anda bisa dicek di bagian bawah Disini ada beberapa folder ya Ada folder yang isinya text Juga ada folder yang isinya gambar Dan juga beberapa ada icon-icon juga ya Ada icon dari sosial media Juga ada beberapa icon ini yang ada yang terpisah Dan juga ada yang tergabung Ini yang tergabung untuk backgroundnya ya Dan ini yang terpisah seperti itu Ini sudah otomatis dari illustratornya Jadi saya tidak buat di photoshopnya Karena menurut saya ini sulit Tetapi mungkin banyak teman-teman juga yang menggunakan photoshop Dan membutuhkan ppdb Mana tahu ini bisa membantu teman-teman Oke kita akan praktekan di salah satunya dulu disini Saya akan praktekan memasukkan gambar dari unflash ya Ini adalah gambar dari unflash Kita akan praktekan masukkan logo Dan memasukkan foto Caranya tinggal drag saja oleh teman-teman disini Tekan enter dan tekan enter lagi Kalau sudah masuk Teman-teman disini adalah smart object Jadi smart object itu berfungsi untuk Sebagai thumbnail ya Thumbnail smart object disini Maksudnya ketika gambar ini dirubah ya Jadi gambar asalnya itu tidak terubah Dan ini untuk merubahnya teman-teman harus menggunakan Mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog Cari tombol download biasanya paling bawah Ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive Silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih Mesh ya karena tidak bisa dihapus ya seperti itu Kecuali ketika di klik itu akan ada pilihan untuk merubahnya menjadi Gambar biasa ya tidak smart object lagi Artinya kita bisa langsung menghapus dan mengelola gambar disini Kalau begitu gambar yang aslinya akan berubah juga Karena ini langsung pada gambar yang aslinya Teman-teman bisa cari di referensinya di smart object di google Sekarang kita akan praktekkan secara sederhana saja Yang ini kita kebelakangkan Di dengan kontrol Sip kurung kurawal kiri Oke ini sudah di belakang Dan untuk logo kita perkecil saja Disini di drag bagian pojoknya Seperti itu Terus kita scroll ke bawah Teman-teman Untuk logonya Disini logo universitas Dan disini kita zoom dulu Lalu kita Simpan Angle mana yang akan digunakan untuk Tui bonnya Ya seperti itu Mudah Mudah sekali Ini untuk desain yang pertama Teman-teman nanti akan saya ulangi pada desain yang kedua Karena berbeda ya Nanti juga di icon social media Teman-teman bisa juga merubahnya ya Atau mendapat menambahkan deskripsinya Bisa dicari disini Ini adalah icon social medianya Teman-teman Ini bisa kita grup Bisa kita geser Kalau mau menambahkan ya Kalau mau menambahkan teksnya Ini bisa kita geser Dan teman-teman bisa ditambahkan disini Langsung ya Misalkan Official ya Disini untuk Official mahasiswanya Seperti itulah Gampang lah Nanti tinggal dilanjutkan Itu untuk Template yang pertama Dan untuk melepas group Tinggal klik kanan Lalu ada ungroup layer Ini menjadi Satu-satu ya Seperti itu Oke Selanjutnya Kita menuju ke template yang kedua Di sini Ini adalah template yang kedua Pada bagian ini Teman-teman Oke maaf ada yang tertinggal Ini cara merubahnya juga sama ya Di bagian mahasiswa Mudah saja Tinggal kita share it pada tab mahasiswa Lalu di klik dua kali Ini bisa diganti Nama pemilik misalkan Ya seperti itu Tinggal di Perkecil juga Oleh teman-teman Kita drag Oke Iya seperti itu Diganti oleh nama Dan warnanya pun Bisa tinggal di klik saja Lalu bisa diganti-ganti Seperti itu Ini mudah mungkin ya Ini juga sama Dan universitas juga Sama Kita menuju Pada TubeBone yang kedua Kalau di sini Kita harus menyiapkan Gambar PNG ya Untuk template ini Boleh juga Dimasukkan ke dalam frame Yang saya sediakan Tapi secara Yang saya buat Di sini Gambarnya adalah Gambar PNG Oke Saya akan Coba masukkan Untuk Fotonya Ini adalah PNG ya Jadi Backgroundnya itu Transparan Teman-teman Oke Ini Bisa kita Perbesar dulu Untuk Gambarnya Seperti itu Silahkan Simpan dulu Angle yang tepat Untuk Memasukkan frame Kalau sudah Ditekan enter Kita perbesar Teman-teman Selanjutnya Bagian yang ini Kita Hidden dulu ya Kita ambil dulu Seleksi pada Bagian belakang Oke Caranya Teman-teman Diklik pada Backgroundnya Terus Kita pilih Di sini Dengan Quick Selection Kita perbesar Saja Kurang lebih Seperti ini Ini adalah Seleksinya Sudah ada Kalau sudah Di seleksi Teman-teman Kita kembali Ke bagian Yang tadi Bagian yang Modelnya Ini bisa Dilihat Teman-teman Untuk Bagian Atas Ini Nanti akan Terpotong Jadi kita Perlebar saja Kita bisa Menggunakan Quick Selection Disininya masih Tanda plus Kita perlebar Seperti itu Oke Di Perlebar Sebentar Perlebar Seperti ini Atau Kita bisa Tambahkan Di perlebarnya Tidak menggunakan Quick Selection Bisa Menambahkan Retangular Atau Bisa menambahkan Lasso Tool Atau Polygon Tool Juga bisa Disini Dipilihnya Adalah Add to Selection Oke Kita Simpan Saja Seperti itu Lalu Asal Si seleksinya Itu keluar Dari Potonya Yaitu Dari modelnya Kalau sudah Teman-teman Seperti ini Kita Bisa Diklik Ada Add New Layer Mesh Kita klik Oke Disini Bisa Dilihat Teman-teman Potonya Sudah Terpotong Pada bagian bawah Disini Menggunakan Layer Mesh Seperti yang Saya Beritahukan Bahwa Disini Gambarnya Adalah Gambar Smart Object Jadi Ini gambar aslinya Itu tidak terganggu Kalau kita klik Dua kali Tekan Oke Ini adalah gambar aslinya Seperti itu Jadi gambar aslinya Sama sekali Tidak terganggu Karena disini Kita Menggunakan Layer Mesh Seperti itu Selanjutnya Tinggal kita Ungroup dulu Bagian yang ini Kita Ungroup Dan modalnya Kita bisa Turunkan Tepat di bawah Tulisan Seperti itu Nanti teman-teman Bisa dirapikan lagi Untuk Membuatnya Di bagian bawah Atau bisa Ditambahkan Frame Kurang lebih Membuatnya Seperti itu Jadi Pada dasarnya Teman-teman Kita buat dulu Bentuk Menyerupai Frame Di bagian belakang Bisa Sebenarnya Menggunakan Selection tool Tapi yang Menurut saya Mudah Seperti itu Selanjutnya Untuk Merubah Text Teman-teman Disini Textnya Bisa Dilihat Ada Efek Efek Di belakangnya Kita Ungroup Dulu Layarnya Disini Efek Bagian Belakang Itu Dari Offset Pad Kalau di Corel Draw Itu Maaf Maksud saya Dari Photoshop Itu Tidak ada Offset Pad Jadi Kita Caranya Menambahkan Outline Yang besar Seperti Tadi Atau Offset Kita Bisa Klik Kanan Di Option Pada Blending Mode Disini Teman-teman Kita Bisa Pilih Ada Stroke Bisa Dilihat Untuk Stroke Disini Untuk Sagenya Dan Pilihannya Kita Pilih Outside Kita Sagen Seperti Itu Dan Warnanya Kita Bisa Pilih Warna Putih Oke Itu Cara Merubah Ya Teman-teman Jadi Disini Namanya Stroke Cuman Pilihannya Adalah Outset Untuk Corel Draw Tekan Oke Saja Lakukan Hal Yang Sama Untuk PPDB Dafter Dan Tagline Nya Juga Untuk Pond Disini Untuk Tagline Saya Menggunakan Paci Picok Itu Dari Google Pond Teman-teman Bisa Dicek Disini Tulisan Siapnya Ini Ada Dua Tinggal Dibuang Saja Nanti Oke Seperti Itu Sedikit Sedikit Teman-teman Tinggal Dirapihkan Sisanya Sama Disini Membuat Object Object Maaf Maksud saya Disini Tulisan Ya Sama Juga Sama Untuk Masukkan Logo Saya Sudah Contohkan Seperti Itu Untuk Membuat Dengan Model PNG Itu Yang Kedua Selanjutnya Pada Yang Ketiga Teman-teman Disini Ada Object Juga Pada Bagian Tengah Saya Sudah Sediakan Untuk Prime Untuk Yang Ini Sebenarnya Kurang Lebih Sama Seperti Yang Barusan Hanya Prime Pada Bagian Depannya Kita Akan Dimasukkan Atau Dicrate Clipping Mesh Kita Coba Masukkan Kembali Untuk Modelnya Caranya Sama Seperti Yang Tadi Kita Drag Dulu Pada Bagian Ini Kita Enter Dulu Setelah Itu Teman-teman Kita Perbesar Disini Bisa Dilihat Kita Enter Angle Nya Atau Prime Tidak Keliatan Bagaimana Dan Bentuknya Seperti Apa Jadi Caranya Di Layar Satu Di Prime Yang Kita Masukkan Yang Kita Masukkan Kita Tekan Control Teman-teman Terus Tekan Klik Kiri Ini Bisa Dilihat Sudah Bisa Dilihat Bahwa Prime Yang Terambil Nanti Bentuknya Seperti Ini Yang Angle Yang Terambil Kalau Dirasa Sudah Cukup Teman-teman Tinggal Klik Kanan Saja Disini Lalu Ada Create Clipping Mesh Jadi Sama Saja Dengan Cara Sebelumnya Kita Control D Untuk Menghilangkan Dan Ini Bisa Kita Geser Ya Teman-teman Seperti Itu Karena Ini Sudah Dalam Bentuk Clipping Mesh Ini Tidak Keluar Dari Prime Yang Sudah Kita Gunakan Seperti Itu Oke Selanjutnya Untuk Icon Dan Tulisan Sama Saja Seperti Sebelumnya Yang Terakhir Saya Ulangi Yang Terakhir Yang Ini Untuk Dicontohkan Nanti Teman-teman Barangkali Belum Tersediakan Prime Nya Bisa Membuat Sendiri Ya Prime Nya Dengan Menggunakan Ellipse Tual Sama Sama Saja Barangkali Kalau Menggunakan Photoshop Teman-teman Sudah Familiar Untuk Membuat Prime Sederhana Bisa Dicopy Dari Sini Atau Bisa Dengan Cara Yang Teman-teman Bisa Kita Masukkan Lagi Untuk Prem Lalu Kita Masukkan Di Photoshop Seperti Itu Lalu Kita Tekan Layer 1 Sebentar Kita Enter Dulu Tekan Layer 1 Ini Sambil Menekan Control Pada Fotonya Pada Prime Lalu Bagian Ini Kita Masukkan Create Clipping Mask Seperti Itu Control D Hilangkan Selection Dan Ini Bisa Kita Geser Oke Sisanya Teman-teman Memasukkan logo Dan tagline Untuk Merubah Apapun Itu Insya Allah Sudah Saya Contohkan Dan Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Dibengerti Selebihnya Bagi pengguna Photoshop Sendiri Mungkin Teman-teman Sudah Familiar Cara Menggunakannya Terima kasih Silahkan Digunakan Saya Akan Share Di Halaman Blog Dan Disimpan Di Google Drive Tentu Dengan Dibaca Ketentuannya Dari Tiap File Masing-masing Terima kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Ada Gambar Yang Tidak Sesuai Atau Ada Langkah Yang Tertinggal Kalau Tidak Bisa Dibengerti Teman-teman Bisa Tulis Dan Nesha Channel